Saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus, orang muda yang dicintai oleh Allah, ada sebuah istilah yang berbunyi, familiarity brings content. Kedekatan itu terkadang membawa orang kepada pelecehan. Kedekatan terkadang membawa orang pada pembulian. Kedekatan terkadang membawa orang pada yang namanya penistaan. Karena sangking dekatnya seseorang dengan orang lain, ia berani menjadikan orang yang dianggap lemah sebagai bahan ejekan, sebagai bahan bulian. Dan biasanya orang yang demikian selalu menunjukkan aktivitas-aktivitas yang tidak menampakkan identitasnya. Identitasnya adalah teman, identitasnya adalah sahabat, identitasnya adalah orang yang dekat, Namun aktivitasnya sungguh membawa orang itu jauh dari yang disebut dengan identitasnya. Ada seorang yang begitu hebat dan pintar, ia digelari guru besar di sebuah universitas. Namun identitas itu tidak serta-merta membawa kepada aktivitas kebijaksanaan di dalam hidupnya. Bahkan dengan gelarnya, ia menjadi orang yang justru menjadikan orang lain masuk di dalam penderitaan-penderitaan. Dalam bacaan pertama dari kitab kejadian, Tuhan Allah berkata kepada Yaakub, Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu dan Allah Isaac. Dengan mengatakan demikian, Allah hendak menegaskan identitas dirinya kepada Yaakub. Bahwa dia adalah Allah. Dan agar Yaakub merasa bahwa Allah yang ia imani juga adalah Allah yang sungguh dekat, Maka Allah perlu menambahkan dengan identitas Allah Abraham. Dan supaya semakin dekat, maka ia menunjukkan identitas yang lain. Dengan demikian, Yaakub sungguh merasakan betapa Allah yang ia imani adalah Allah yang sungguh-sungguh dekat dengan dirinya. Dan Allah yang demikian dekat dengan dirinya juga adalah Allah yang mampu menjanjikan keselamatan kepada Yaakub. Maka Allah mengatakan, aku tidak akan meninggalkan dikau. Yaakub pun merasakan betapa ia memiliki identitas baru. Identitas orang yang sungguh dikasihi oleh Allah. Maka dengan identitas baru itu, Yaakub pun melakukan aktivitas. Aku akan mendirikan beto rumah Allah di tempat ini. Dan aku akan memberikan 10% dari apa yang kuhasilkan. Itulah identitas kita yang nampak di dalam aktivitas-aktivitas hidup kita. Identitas sebagai orang beriman ditunjukkan juga oleh kepala rumah ibadat dan perempuan yang mengalami pendarahan. Tuhan, anakku sudah mati tetapi percaya datang saja. Soalnya aku percaya sama kamu. Kira-kira demikian. Ungkapan iman yang luar biasa. Menunjukkan betapa identitas orang itu terungkap dalam aktivitasnya. Asalku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Demikian ungkapan aktivitas iman dari seorang perempuan yang sungguh beriman kuat kepada Yesus. Saudari dan saudara yang terkasih, orang muda yang dicintai oleh Allah. Setiap dari kita memiliki identitas. Entah identitas karena jabatan, entah identitas karena keturunan, entah identitas karena status sosial, atau identitas karena keagamaan dan iman kita. Seluruh identitas yang ada di dalam diri kita akan sungguh-sungguh dihargai dan sungguh-sungguh dihormati jika identitas itu tampak di dalam aktivitas-aktivitas kita. Seorang dengan jabatan tinggi, maka aktivitasnya pun harusnya menunjukkan jabatan tersebut. Seorang imam biarawan dengan identitas kudusnya, maka ia pun semestinya menunjukkan aktivitas kekudusan menjadi berkat bagi orang lain. Kekatolikan adalah identitas utama kita, identitas cara beragama kita, dan cara beriman kita. Namun cukup banyak dari kita bahwa kita senang disebut sebagai orang Katolik, tetapi malu bertindak sebagai orang Katolik. Sama halnya bahwa begitu banyak orang bangsa ini yang mengakui dia lebih mencintai sakit daripada sehat. Larangan-larangan pemerintah untuk menggunakan masker dan seterusnya hanyalah dianggap angin belaka. Karena kita lebih mencintai sakit daripada mencintai sehat. Itulah identitas kita, itulah aktivitas kita. Kekatolikan kita pun demikian. Kita tidak akan nampak sebagai orang Katolik jika aktivitas-aktivitas kita pun jauh dari nilai-nilai kekatolikan kita. Apa saja sih sejatinya nilai-nilai kekatolikan yang harus tampil sebagai identitas kita. Pertama-tama, kita harus berani berkata benar. Bukan hanya baik. Baik saja tidak cukup. Tetapi baik dan benar. Memang terkadang berkata benar itu menyakitkan. Kejujuran itu terkadang membuat orang merasa kecewa karena tidak ada perasaan baiknya. Tetapi kalau orang hanya berkata baik tetapi tidak benar maka justru identitas kekatolikan kita menjadi terjerumus dan kita pun menjerumuskan orang lain. Apalagi yang menjadi identitas kekatolikan kita. Katolik adalah universal. Maka universalitas itulah juga yang mestinya menjadi aktivitas kita. Kita tidak menjadi orang-orang yang eksklusif. Yang hanya bergaul dengan orang-orang satu ras, satu suku, satu agama, satu status sosial, dan sebagainya. Justru dengan kita menjadi eksklusif, kita mengaburkan sendiri makna kekatolikan kita. Aktivitas kita yang sangat eksklusif justru memudarkan identitas kita. Selain tidak eksklusif, kita pun harus mampu menjadi berkat kekudusan bagi orang lain seperti Yaakub. Di tempat ini akan kudirikan baik Allah. Tempat ini akan kujadikan betel. Sepuluh persen dari apa yang kudapatkan akan kupersembahkan kepada Allah. Dan itulah yang disebut dengan berkat kekudusan. Kita hadir sebagai orang-orang yang kudus sekaligus menguduskan. Itulah tugas kita sebagai imam, raja, dan nabi. Karena berkat pembaptisan yang boleh kita terima sebagai rahmat yang luar biasa dari Allah. Saudari dan saudara, orang muda tercinta. Janganlah kita mengaburkan aktivitas kita. Janganlah kita mengaburkan identitas kita. Marilah, kita sebagai anggota gereja katolik, Bangga sebagai anggota gereja, Aktivitas kita juga menunjukkan kearah yang demikian. Berani untuk beriman secara tangguh, Seperti pemimpin rumah ibadat, Dan seperti perempuan yang mengalami pendarahan. Terima kasih telah menonton!